Di Sarolangun beredar lagi nih uang palsu, tapi pak polisi berhasil mengamankan pelaku nih. Mantap pak. Nidok, pantauan. ADB, pelaku pengedar uang palsu diamankan polisi saat tengah melakukan aksinya di Kecamatan Cerminan Gedang dan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. Aksi tersebut dilancarkan dengan menggunakan uang palsu pecahan 100 ribu rupiah, bermuruskan membelanjakan uangnya pada malam hari. Kapolres Sarolangun AKBP Anggun Cahyono menjelaskan, saat diamankan pelaku membawa uang palsu sebesar 10 juta rupiah, namun aksi pelaku terendus warga dan tertangkap basah hingga dibekuk polisi. Diketahui pelaku telah membelanjakan uang palsunya sebesar 4.800.000 rupiah di warung-warung warga, dari total uang palsu yang dibawa sebesar 10 juta rupiah. Kecamatan Cerminan Gedang dan Kecamatan Penyelidikan Penyelidikan, dilahir suara, dan didapati seorang laki-laki dengan jenis tersebut, dan diamankan, kemudian diproses lebih lanjut di Sabres Kirpores Sarolangun. Uang memenai asli berjumlah Rp. 808.000, uang kertas pecahan Rp. 100.000 uang palsu, total berjumlah Rp. 5.200.000 uang palsu. Dari sini, gaji belanjakan dari tokoh-tokoh warga, dan telah disita uang kepolisian sebanyak Rp. 500.000 uang palsu. Sebelumnya, pelaku mengedarkan uang palsu di Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari uang palsu ini, pelaku mendapatkan keuntungan dari pengembalian sisa uang yang dibelanjakan. Uang palsu didapatkannya dari pesanan aplikasi telegram bernama Dewa Tacengkar. Pemasanan uang palsu dibeli dengan harga setengahnya. Dari uang palsu Rp. 10.000.000, pelaku membayar Rp. 5.000.000 uang asli. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 36 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak sebesar Rp. 50 miliar. Selamat Riyadi, Jek TV, Pelaporkan. Terima kasih telah menonton!